Eternal Secret King Season 184 Bab 1831, menaklukkan Seagull. Tidak ada keraguan tentang hasil dari pertempuran ini. Beberapa Dewa Hitam Kelas 6 dari Blood Sun Valley telah lama melarikan diri. Para pembudidaya yang tersisa dari Blood Sun Valley benar-benar dikalahkan oleh Heaven and Earth Slying Sword Arts dan terlalu putus asa untuk bertarung. Bahkan jika Suzimo tidak menyerang, para pembudidaya di bawah komando pria kekar berambut pendek itu sudah cukup untuk membunuh semua orang dari Blood Sun Valley. Wanita berjubah merah berdiri tak bergerak di hutan, benar-benar terpana. Sejak awal, sebelum dia bisa menyerang, 5.000 tentara kuat Blood Sun Valley ditekan oleh kultifator berjubah hijau di kejauhan. Namun, orang itu hanya imortal hitam kelas 5. Ketika mereka pertama kali melihat orang ini, mereka memandang rendah dia. Saat memikirkan itu, wanita berjubah merah itu tersenyum pahit. Saat itu, orang ini pasti berpikir bahwa mereka hanyalah lelucon. Yang mulia abadi, tolong lepaskan kami. Di medan perang, beberapa pembudidaya Blood Sun Valley tidak dapat bertahan lebih lama lagi ketika mereka melihat bahwa mereka tidak dapat melarikan diri. Mereka berlutut di tanah dan bersujud pada Suzimo yang berdiri di udara. Dengan itu, para pembudidaya Blood Sun Valley lainnya mengikuti dan berlutut. Suzimo sedikit mengernyit. Para pembudidaya Blood Sun Valley berbeda dari pasukan Serigala Jahat. Tentara Serigala Jahat adalah sekelompok bandit keji yang membunuh dan menjarah. Adapun para pembudidaya lembah matahari darah, meskipun banyak dari mereka adalah orang-orang yang berbahaya, mereka tidak merosot menjadi bandit jahat. Namun, Suzimo tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan orang-orang ini jika dia tidak membunuh mereka. Tidak mungkin dia bisa menjaga kelompok orang ini di sisinya. Penolong, jika Anda tidak tahu bagaimana menangani kelompok pembudidaya dari Blood Sun Valley, Anda dapat menyerahkannya kepada kami, kata pria kekar berambut pendek dengan wajah pucat dan ekspresi lemah. Bagaimana kamu akan berurusan dengan mereka? Suzimo bertanya sebagai gantinya. Pria kekar berambut pendek itu berkata, kami tahu teknik penyegelan. Selama kita mengambil tas penyimpanan para pembudidaya ini dan menyegel alam kultivasi mereka di alam esensi hitam level 1, kita dapat mengirim orang untuk mengawasi mereka. Mereka dapat digunakan sebagai petani roh untuk menanam tumbuhan abadi. Itu ide yang bagus. Suzimo sedikit menganggup dan berkehendak. Pedangki yang awalnya melesat di udara, naga surgawi dengan niat membunuh yang mengerikan di cakrawala dan ular melonjak yang bermandikan api tiba-tiba membeku di udara. Itu seperti keajaiban. Para pembudidaya Blutsun Fali yang awalnya meratap ketakutan dan terdiam, bahkan tidak berani bernapas berat. Pemuda berjubah hitam itu tiba di samping pria kekar berambut pendek dan membantunya berdiri. Adapun yang lain, mereka mulai mengumpulkan tas penyimpanan para pembudidaya Blutsun Fali di bawah pimpinan wanita berjubah merah. Selanjutnya, mereka menggunakan seni abadi untuk menyegel kultivasi sekelompok orang. Semua orang dari Blutsun Fali tidak berani melawan sama sekali. Meskipun kipedang putih dan ular naga yang terkondensasi darinya diam, mereka tidak bubar dan melayang di atas kepala mereka. Jika mereka membuat gerakan aneh, pedangki akan turun dan membunuh mereka. Dalam pertempuran ini, Blutsun Fali kehilangan hampir 3.000 orang. Lebih dari seribu orang menyerah dan memohon belas kasihan. Termasuk Chen Suanyang, ada kurang dari seribu pembudidaya Blutsun Fali yang melarikan diri. Kesadaran roh Suzimo bergerak dan dia mengambil tiga tas penyimpanan dari mayat. Ketiga tas penyimpanan itu milik tiga dewa hitam kelas tujuh, pembunuh tanpa bayangan dan dua lainnya. Penolong, hati-hati. Ketika pria kekar berambut pendek melihat itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan segera mengingatkan, tas penyimpanan penyihir tua itu diracuni. Pria kekar berambut pendek itu mengacu pada tas penyimpanan perak putih yang mengeluarkan aroma menyengat. Jangan khawatir. Suzimo tersenyum tipis dan mengambil tas penyimpanan. Dia menghapus jejak kesadaran roh di atasnya dan membukanya. Ada banyak botol di tas penyimpanan. Terlepas dari beberapa ramuan yang diperlukan untuk budidaya, ada juga botol yang berisi racun-beracun. Suzimo mencari dengan hati-hati dan mengeluarkan botol obat. Dia menuangkan pil dan mengendusnya sebelum mengangguk. Ini harusnya. Suzimo menyerahkan pil itu kepada pria kekar berambut pendek itu. Ambil, itu bisa menghilangkan racun di tubuhmu. Pria kekar berambut pendek itu juga sangat lugas. Tanpa ragu, dia menerima pil dari Suzimo dan menelannya. Ekspresi kekaguman melintas di mata Suzimo. Kaka, jangan. Pada saat pemuda berjubah hitam di samping berbicara, pil itu sudah dikonsumsi. Jangan khawatir. Pria kekar berambut pendek itu tersenyum. Penolong saya tidak akan menyakiti saya. Pemuda berjubah hitam itu melirik Suzimo dan bergumam pelan, meski begitu, bagaimana jika dia memilih pil yang salah? Tidak apa-apa. Pria kekar berambut pendek itu melambai dengan acuh tak acuh. Di sisi lain, pemuda berjubah hitam itu sangat gugup saat dia menjaga pria kekar berambut pendek itu, takut sesuatu akan terjadi. Tidak lama setelah pria kekar berambut pendek itu meminum pil itu, warna wajahnya kembali dan auranya kembali normal, dia semakin energi. Pemuda berjubah hitam itu menghela nafas lega dan tersenyum meminta maaf pada Suzimo, menangkupkan tinjunya. Penolong, saya minta maaf untuk sebelumnya. Suzimo menggelengkan kepalanya dengan lembut, dia tidak akan memikirkan masalah sekecil itu. Dalam waktu singkat itu, wanita berjubah merah itu telah menyegel lebih dari seribu pembudidaya Blutsun Fali dan menyapu bersih medan perang. Wanita berjubah merah berjalan mendekat dan menyerahkan Suzimo semua harta dan senjata dharma yang dikumpulkan di medan perang serta atas penyimpanan. Dewasa, ini adalah harta yang diperoleh dari pertempuran ini. Lihatlah. Cara wanita berjubah merah memandang Suzimo agak aneh. Ada rasa ingin tahu, rasa hormat, dan kecemerlangan yang tidak dapat dijelaskan. Suzimo mengangguk pada dirinya sendiri. Meskipun mereka bertiga telah berhenti dan merampok mereka sebelumnya, mereka memiliki prinsip. Ada begitu banyak rampasan perang dan tas penyimpanan dengan sumber daya budidaya yang tak terhitung jumlahnya, harta dharma dan senjata di dalamnya. Namun, wanita berjubah merah itu bahkan tidak membuka satupun tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Suzimo bahkan tanpa melirik mereka. Meskipun ada kilatan kecemburuan di mata pemuda berjubah hitam itu, dia tidak mengatakan apa-apa. Pria kekar berambut pendek itu memiliki ekspresi tenang. Suzimo tidak menolak dan menerima tas penyimpanan dari wanita berjubah merah, menyimpannya. Itu adalah hal-hal yang pantas dia miliki. Dermawan. Setelah mengeluarkan racun dari tubuhnya, pria kekar berambut pendek itu tampak seperti telah pulih dan berlutut ke arah Suzimo. Pada saat yang sama, pria kekar berambut pendek itu menatap pria muda berjubah hitam dan wanita berjubah merah di sampingnya. Kakak kedua, adik perempuan, cepat dan sambut dermawan kita. Sejak awal, dapat dilihat bahwa pemuda berjubah hitam itu adalah orang yang sangat bangga. Namun, dia hanya ragu sejenak sebelum berlutut bersama pria kekar berambut pendek dan wanita berjubah merah. Tidak perlu untuk itu. Suzimo mengulurkan tangan dan mengangkat lengan pria kekar berambut pendek itu. Awalnya, pria kekar berambut pendek itu bertekad untuk berlutut. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri ketika Suzimo mengangkatnya. Bab 1832, masa lalu. Penolong, kamu sangat kuat. Yue Hao sedikit tercengang. Saya adalah seorang kultifator temperamental untuk memulai dan saya dua alam kultifasi di atas Anda. Namun, saya masih tidak dapat menahan kekuatan Anda. Petik 2. Suzimo tersenyum dan tidak menjelaskan. Melambaikan lengan bajunya dengan lembut, dia membawa pemuda berjubah hitam dan wanita berjubah merah juga. Pemuda berjubah hitam itu menangkupkan tinjunya ke arah Suzimo. Dewasa, saya akan menarik kembali apa yang saya katakan di awal. Mengingat kemampuanmu, kamu sudah cukup untuk mencapai Dragon Abyss City. Nama saya Suzimo. Anda bisa memanggil saya sebagai rekan Daois. Suzimo bertanya, bagaimana saya harus berbicara dengan kalian bertiga. Namaku Yue Hao. Pria kekar berambut pendek itu menunjuk ke pemuda berjubah hitam di sampingnya. Ini Senfei dan itu Gu Wenjun. Kami bertiga adalah saudara kandung yang disumpah. Petik 2. Wanita berjubah merah bernama Gu Wenjun sedikit menundukkan kepalanya dan mengerutkan kening dalam pemikiran yang dalam, berkata dengan lembut, Suzimo. Nama itu terdengar familiar, sepertinya saya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Petik 2. Senfei berkata, Aneh. Ketika kami pertama kali melihat rekan Daois Su, saya juga menemukan dia akrab. Petik 2. Oh. Suzimo mengangkat alisnya. Dia hanya berada di Dragon Abyss Star selama kurang dari 10 tahun. Selain tinggal di Snow Wind Ridge selama setahun, dia telah tertidur di tanah terpencil sepanjang waktu dan pasti tidak melihat mereka bertiga sebelumnya. Ah. Saat itu, Gu Wenjun berseru dengan lembut. Aku mengerti. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Suzimo dengan keterkejutan di matanya. Rekan Daois, apa yang kamu pikirkan? Tanya Suzimo. Mengambil nafas dalam-dalam, Gu Wenjun berkata, Rekan Daois Su, Anda mungkin belum mengetahuinya, tetapi selama 10 tahun terakhir, Anda telah diburu oleh tentara serigala jahat. Hanya berita tentangmu saja bernilai 10 ribu pil essence condensation. Hidupmu bahkan bernilai 100 ribu pil essence condensation. Yuehao dan Senfei tercerahkan serta mereka mengingat di mana mereka pernah melihat Suzimo sebelumnya. Kembali di Dragon Abyss City, mereka bertiga telah melihat potret Suzimo. Tentu saja, potret itu hanya menyerupai dia dan tidak bisa menggambarkan sebagian kecil dari aura-orang yang sebenarnya. Itu sebabnya mereka bertiga tidak bisa mengingatnya segera. Tentara serigala jahat di masa lalu benar-benar dimusnahkan. Satu-satunya yang bisa memberikan potret itu adalah Blutsun Fali. Rekan Taui Su, bagaimana Anda akhirnya menyinggung pasukan serigala jahat? Senfei bertanya dengan rasa ingin tahu. Merenungkan sejenak, Suzimo menceritakan perampokan semua orang dari Snowwind Ridge 10 tahun yang lalu. Selanjutnya, dia menceritakan semua yang dia dengar tentang Chen Suanyang dari Blutsun Fali yang berkolusi dengan Evil Wolf Army. Huff! Yuehao mengepalkan tinjunya. Rekan Taui Su, Chen Suanyang bukan satu-satunya. Seluruh Blutsun Fali telah bersekongkol dengan pasukan serigala jahat. Segera setelah itu, Yuehao menceritakan masa lalu. Sebenarnya, Suzimo juga pernah mendengar hal ini dari Xia Kin Ying sebelumnya. Saat itu, ada tiga faksi utama di Dragon Abyss Star yang ingin bergabung untuk menghancurkan pasukan serigala jahat. Tiga faksi utama adalah Skypillar Stronghold, Windcloud Gang dan Honor Villa. Namun, berita itu bocor. Meskipun tentara serigala jahat dikalahkan, pemimpin mereka berhasil lolos dari kematian dan selamat. Setelah bencana ini, kultivasi pemimpin ini telah meningkat secara signifikan. Tak lama, dia kembali dan pasukan serigala jahat juga dibangkitkan. Setelah itu, tentara serigala jahat melancarkan balas dendam yang gila-gilaan pada tiga faksi. Pada saat itu, yang kedua dari empat bandit besar, Geng Gosauk, bergabung dengan pasukan serigala jahat. Dalam keadaan normal, bahkan jika mereka berdua bergabung, akan sulit bagi mereka untuk menghancurkan tiga faksi utama. Tanpa diduga, pada saat itu, pelindung besar Benteng Pilar Langit mengkhianati mereka dan menyergap untuk membunuh penguasa Benteng-Benteng Langit. Setelah itu, dia memalsukan perintah dari Stronghold Lord of Sky Pilar Stronghold untuk mengundang pemimpin gang dari Wind Cloud Gang serta Villa Master of Honor Villa dengan penyergapan. Pemimpin Geng-Geng Awan Angin serta Villa Master of Honor Villa keduanya tewas dalam pertempuran berikutnya. Dengan para pemimpin dari tiga faksi utama mati satu demi satu, moral faksi berada dalam kekacauan dan kekuatan mereka tersebar seperti pasir. Dalam keadaan seperti itu, pelindung besar Benteng Langit Pilar, tentara serigala jahat dan geng gosok bekerja sama dan menghancurkan tiga faksi tak lama kemudian. Dalam pertempuran itu, darah mengalir seperti sungai dan api berkobar di mana-mana saat ratapan terdengar, pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya mati. Wanita yang tak terhitung jumlahnya diculik oleh tentara serigala jahat dan geng gosok dan mengalami nasib tragis. Saat menyebutkan masa lalu, suara Yuehau berubah semakin suram. Mata Shen Fei dan Gu Wenjun juga merah, mengungkapkan kebencian yang mendalam di mata mereka. Ratusan pembudidaya di bawah pimpinan mereka berkumpul di sekitar mereka dengan ekspresi sedih, seolah-olah mereka mengingat sesuatu. Su Zemo terdiam. Duan Tianliang bertanya, apa yang terjadi setelah itu? Shen Fei tertawa mengejek dan melanjutkan, kemudian, pelindung hebat dari Skypillar Stronghold membentuk faksi baru di reruntuhan ini, lembah matahari darah saat ini. Pelindung hebat yang mengkhianati tuannya adalah tuan lembah darah lembah matahari hari ini. Banyak pembudidaya Blutsun Fali terkejut, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar ini. Ini benar-benar berbeda dari apa yang mereka ketahui. Gu Wenjun berkata, setelah bertahun-tahun, selain mereka yang melarikan diri saat itu, tidak banyak orang yang mengingat pertempuran berdarah itu dan mengetahui kebenaran masa lalu. Su Zemo berkata, kalian bertiga adalah keturunan dari pemimpin tiga faksi utama, kan? Tidak. Yue Hao menggelengkan kepalanya. Memang, aku dari Benteng Pilar Langit, kakak kedua dari Wind Cloud Gang dan adik perempuanku dari Honor Villa. Namun, kami bukan keturunan dari tiga pemimpin. Dalam pertempuran itu, keturunan dari tiga pemimpin dibunuh oleh pasukan Serigala Jahat, genggo sauk, dan penguasa lembah darah lembah matahari. Kami hanya yang beruntung di antara tiga faksi yang berhasil selamat. Kamilah yang menginginkan penguasa lembah darah lembah matahari, tentara Serigala Jahat, dan genggo sauk untuk membayar dengan darah mereka. Duan Tianliang berkata, tidak heran kalian ingin menyergap Blutsun Fali. Jadi, ada perseteruan yang begitu dalam. Yue Hao berkata, rekan Taui Su, meskipun kami dianggap bandit, sejak awal, kami tidak pernah merebut apapun dari pembudidaya atau faksi lain. Kami hanya musuh dengan Blutsun Fali, pasukan Serigala Jahat, dan genggo sauk. Su, Zimo mengangguk. Itu jelas dari fakta bahwa mereka tidak langsung menyerangnya. Lebih jauh lagi, bahkan jika Yue Hao mencurigai Su, Zimo, dia tidak langsung membunuhnya. Sebaliknya, dia hanya mengirim orang untuk mengawasi Su, Zimo. Setelah pertempuran pecah, ketika dia melihat bahwa situasinya tidak benar, Gu Wenjun bahkan melepaskan mereka sehingga mereka dapat melarikan diri untuk hidup mereka. Semua tanda menunjukkan bahwa orang-orang ini benar-benar berbeda dari cara tentara Serigala Jahat dan lembah matahari darah melakukan diri mereka sendiri. Su, Zimo bertanya, apakah ini satu-satunya orang yang kamu miliki? Tentu saja tidak. Yue Hao berkata, kami juga memiliki benteng yang disebut Benteng Penakluk Matahari. Sebagian besar orang menanam ramuan abadi di benteng. Namun, kami bergerak setiap seratus tahun sekali untuk mencegah diri kami menjadi sasaran pasukan Serigala Jahat. Shen Fei berkata, rekan Daoi Su, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi Blutsun Valley telah bekerja dengan pasukan Serigala Jahat selama ini. Ketika mereka menuju ke Dragon Abyss City, pasukan Serigala Jahat tidak akan menyerang kelompok pedagang mereka dan kedua pihak akan membagi pil essence condensation secara merata. Selama itu bukan kelompok pedagang dari Blutsun Valley, pasukan Serigala Jahat akan membantai dan menjarah dengan liar. Tidak ada yang bisa mencapai Dragon Abyss City hidup-hidup. Dengan itu, faksi di sekitar Blutsun Valley hanya bisa menuju ke Blutsun Valley untuk menukarkan essence condensation pills. Su, Zemo mengangguk. Snow Wind Ridge adalah salah satu faksi itu. Bab 1833, Lembah Guru Darah Lembah Matahari. Di Blutsun Valley, seseorang hanya bisa menukarkan essence condensation pill dengan 100 essence nourishing grass dan rain frost flower. Namun, Snow Wind Ridge tidak punya pilihan lain selain menukarnya di Blutsun Valley. Jalan menuju Dragon Abyss City diblokir oleh pasukan gabungan Blutsun Valley dan pasukan Serigala Jahat. Bahkan jika nilai tukarnya adalah seribu ramuan abadi untuk satu pil, faksi lain harus menanggungnya, apalagi seratus banding satu. Rekan Taui Su, apakah Anda pernah ke Dragon Abyss City? Yue Hao bertanya. Su, Zemo menggelengkan kepalanya. Yue Hao berkata, jika Anda tidak keberatan, kami bertiga bersaudara bersedia menemani Anda ke Dragon Abyss City untuk melihatnya. Kami juga dapat memimpin jalan untuk Anda. Petik 2. Bukankah kalian harus menghukum para tahanan ini? Su, Zemo melihat ribuan pembudidayaan Blutsun Valley yang telah menyerah. Senfei berkata, Rekan Tauis, Anda tidak perlu khawatir. Tahanan yang ditangkap ini memiliki budidaya mereka disegel. Dengan kami ratusan saudara mengawasi mereka, tidak akan ada yang salah. Itu juga bagus. Su, Zemo mengangguk. Baik itu dia atau Duan Tianliang, tak satu pun dari mereka yang akrab dengan Dragon Abyss City. Tidak buruk memiliki Yue Hao dan dua lainnya sebagai pemandu. Yue Hao menginstruksikan beberapa kultifator di belakangnya untuk mengawal tahanan yang ditangkap dari Blutsun Valley kembali ke Sun Van Kui Sing Stronghold sebelum menuju ke Dragon Abyss City bersama Su, Zemo dan yang lainnya. Pada saat yang sama, di Blutsun Valley. Di halaman kediaman Chen Suanyang, kekosongan runtuh dan terowongan spasial gelap muncul. Sosok berlumuran darah jatuh dengan rambut acak-acakan dan lengan terputus. Banyak pelayan di kediaman itu terkejut. Siapa di sana? Kamu telah masuk tanpa izin ke Blutsun Valley. Petik 2. Seseorang berteriak. Cepat dan panggil ayahku. Sosok berlumuran darah mencoba yang terbaik untuk mengangkat kepalanya dan mengeram. Semua orang memusatkan pandangan mereka dan ekspresi mereka berubah. Tuan Muda. Tuan Muda. Semua orang berkerumun ke depan dengan tergesa-gesa untuk membantu Chen Suanyang berdiri. Langkah itu menyentuh luka di lengan patah Chen Suanyang. Wajah Chen Suanyang berubah lebih pucat saat dia gemetar kesakitan. Cepat dan panggil ayahku. Seorang pelayan mundur dengan tergesa-gesa dan berlari keluar. Tak lama, seorang pria parubaya dengan baju besi berwarna darah melangkah dengan ekspresi gelap. Pria parubaya itu adalah master lembah darah lembah matahari saat ini. Di belakangnya ada dua lelaki tua, keduanya pelindung Blutsun Valley. Ketika guru lembah darah lembah matahari melihat Chen Suanyang dalam keadaan seperti itu, dia tidak bisa tidak menyipitkan matanya. Suhu seluruh kediaman turun dan suasana menjadi sangat tegang. Udara sepertinya membeku. Suanyang, apa yang terjadi? Master lembah darah lembah matahari bertanya perlahan dengan suara dingin. Ayah. Chen Suanyang mengambil beberapa langkah dan berlutut di depan master lembah darah lembah matahari dengan bunyi gedebuk, berkata dengan tragis, lengan ku robek. Ayah, Anda harus mencari keadilan dan membalas dendam untuk saya. Master lembah darah lembah matahari mengeluarkan ramuan dari tas penyimpanannya dan memberikannya kepada Chen Suanyang. Wajah Chen Suanyang kembali berwarna dan luka di lengannya yang patah menunjukkan tanda-tanda pembekuan. Namun, rasa sakit dari lukanya masih menyiksa. Katakan padaku perlahan, apa yang terjadi? The Valley Master of Blood Sun Valley bertanya dengan suara yang dalam, apakah Anda tidak memiliki sadoles dan dua lainnya di sisi Anda? Bagaimana para penyintas Skypillar Stronghold melukaimu? Ayah, mereka bertiga sudah mati. Kata Chen Suanyang. Apa? Master lembah darah lembah matahari terkejut. Tiga Dewa Hitam kelas tujuh adalah pelindung di Blood Sun Valley. Mereka tidak bisa diremehkan bahkan di seluruh Dragon Abyss Star. Kematian tiga Dewa Hitam kelas tujuh adalah kerugian besar bagi Blood Sun Valley. Chen Suanyang tertawa pahit. Saya tidak berpikir banyak orang dari lima ribu tentara yang kuat selamat kali ini. Saya hanya berhasil melarikan diri hidup-hidup setelah merobek talismen transferens yang Anda berikan kepada saya. Petik 2. Bang. Ketika guru lembah darah lembah matahari mendengar itu, dia marah dan menyerang, menghancurkan kepala seorang pelayan di samping Chen Suanyang. Meskipun pelayan itu juga seorang imortal hitam kelas tiga, dia mati di tempat karena murka guru lembah. Para pelayan lainnya ketakutan dan berlutut di tanah, gemetar. Blood Sun Valley memang salah satu dari delapan faksi utama Dragon Abyss Star dan ada puluhan ribu pasukan yang ditempatkan di lembah. Meski begitu, kehilangan lima ribu orang dan tiga Dewa Hitam kelas tujuh adalah kerugian yang tidak dapat diterima untuk lembah matahari darah. Selanjutnya, ini merupakan pukulan besar bagi reputasi Blood Sun Valley. Tuan lembah, tolong tenang. Lebih baik mendengarkan tuan muda menjelaskan apa yang terjadi. Orang tua di sebelah kiri lembah guru darah lembah matahari menundukkan kepalanya dan membujuk dengan lembut. Kedua lelaki tua itu adalah pelindung kiri dan kanan Blood Sun Valley. Karena kultivasi mereka berada di puncak level tujuh Black Essence Realm dan kekuatan tempur mereka berada di urutan kedua setelah Valley Master of Blood Sun Valley. Ini Susimo. Sosok pembudidaya berjubah hijau melintas di benak Censuan yang saat dia menggertakkan giginya. Tanpa bayangan dan dua lainnya disergap oleh Susimo. Jika bukan karena kemunculan tiba-tiba orang itu, aku akan memusnahkan semua yang selamat dari benteng pilar langit sejak lama. Apa Susimo? Master lembah darah lembah matahari sedikit mengernyit dan bertanya, siapa itu? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Master lembah darah lembah matahari tidak mengingat kejadian 10 tahun yang lalu dan tentu saja tidak akan peduli dengan imortal hitam kelas 4. Pelindung kiri merenung sejenak dan bertanya, orang yang membunuh 500 tentara serigala jahat 10 tahun yang lalu, kan? Itu dia. Censuan yang berkata dengan penuh kebencian. Pelindung kanan sedikit mengernyit. Jadi, itu dia. Saya memiliki beberapa kesan tentang dia. Beberapa tahun yang lalu, tentara serigala jahat bahkan mengeluarkan hadiah untuk hidupnya tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Untuk berpikir bahwa dia akan muncul lagi. Petik 2. Ada yang salah. Tiba-tiba, pelindung kiri bertanya, 10 tahun yang lalu, dia hanya seorang imortal hitam kelas 4. Hanya dalam 10 tahun, dia menerobos tiga alam kultivasi berturut-turut dan berkultivasi ke kelas 7. Petik 2. Tidak. Censuan yang berkata dengan tergesa-gesa, dia hanya seorang imortal hitam kelas 5. Alasan mengapa dia bisa membunuh Sadoles dan yang lainnya adalah karena serangan diam-diamnya dan beberapa metode aneh. Dia menerobos kerana esensi hitam level 5 dalam 10 tahun. Itu kecepatan yang menakutkan. Pelindung kanan berkata dengan lembut. Pelindung kiri menganggup juga. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia tidak sederhana untuk bisa membunuh tiga dewa hitam kelas 7 di dua alam kultivasi. Censuan yang meratap, Ayah, lenganku robek oleh Su Simo ini. Jika aku tidak bereaksi dengan cepat, aku tidak akan bisa melihatmu sekarang. Ayah, aku akan membunuhnya. Aku akan membuatnya membayar dengan darah. Master Lembah Darah Lembah Matahari merenung lama sebelum berkata perlahan, kirim berita ini ke Pasukan Serigala Jahat. Mata pelindung kiri berbinar, Tuan Lembah, kamu bijaksana. Mengingat metode Pasukan Serigala Jahat, mereka pasti akan mencari orang itu dengan liar setelah menerima berita ini. Bahkan tanpa kita masuk, orang itu pasti akan mati. Master Lembah Darah Lembah Matahari melanjutkan, selain itu, pelindung Sue, lakukan perjalanan ke kota Naga Abyss secara pribadi. Orang itu telah memperoleh banyak rampasan perang dan harta karun dan ada kemungkinan besar dia menuju ke Dragon Abyss City. Jika Pasukan Serigala Jahat tidak dapat membunuhnya, bawalah kepalanya kepadaku. Bab 1834, Negara Jin Hebat Mengendarai anjing kuning besar, Su Zemo menuju Dragon Abyss City bersama Yue Hao, Shen Fei dan Gu Wenjun. Sepanjang jalan, Su Zemo melihat secara kasar hadiah yang diperolehnya dari membunuh para pembudidaya Blutsun Fali dan Diam Diam Senang. Ada lebih dari 3.000 harta dharma tingkat gelap di tas penyimpanan itu. Ada sekitar 120.000 pil essence condensation di tas penyimpanan. Di tas penyimpanan tiga dewa hitam kelas tujuh, Su Zemo bahkan menemukan 13 batu roh esensi. Dia belajar dari Yue Hao dan dua lainnya bahwa satu essence spirit stone dapat ditukar dengan 10.000 pil essence condensation di Dragon Abyss Star. Dia sangat diuntungkan kali ini. Bahkan tanpa pergi ke Dragon Abyss Star untuk menukar pil essence condensation, 120.000 pil essence condensation sudah cukup untuk Su Zemo kultivasi untuk jangka waktu tertentu. Tentu saja, Su Zemo tidak mengubah rencananya dan masih berniat pergi ke Dragon Abyss City untuk melihatnya. Satu-satunya yang disayangkan adalah Chen Suanyang berhasil melarikan diri. Pasti ada lebih banyak harta dan sumber daya budidaya di tas penyimpanan Chen Suanyang. Ramuan abadi yang diangkut oleh Blut Sun Fali kali ini juga ada di tas penyimpanan Chen Suanyang. Sayangnya, Su Zemo tidak berhasil merebut mereka. Sepanjang jalan, Su Zemo belajar banyak tentang dunia atas dari Yue Hao dan dua lainnya. Menurut Yue Hao, Dragon Abyss Star milik Green Cloud County. Green Cloud County adalah sebuah kounti di bawah yurisdiksi negara Jin Agung. Dalam yurisdiksi Green Cloud County, ada lebih dari 100 kota seperti Dragon Abyss City. Satu Dragon Abyss City menguasai seluruh Dragon Abyss Star. Orang bisa membayangkan betapa luasnya wilayah yang diperintah oleh ratusan kota aneh itu. Namun, 100 kota aneh itu hanya setara dengan satu kabupaten awan hijau. Kabupaten awan hijau saja jauh lebih besar dari daratan Tianhuang. Sulit membayangkan skala seluruh negara Jin Agung. Negara Jin Agung berada jauh di langit berbintang di atas bayangan raksasa. Menurut Yue Hao, bayangan itu adalah daratan tak berujung. Apa yang bisa mereka lihat dari Dragon Abyss Star hanyalah puncak gunung es. Negara Jin Agung ada di daratan itu. Gu Wenjun berkata, pada dasarnya, semua pembudidaya di Dragon Abyss Star ingin meninggalkan tempat ini dan menginjakan kaki di tanah itu. Saya mendengar bahwa surga dan bumi esenski di kota-kota lain di Green Cloud County Great Jin Country jauh lebih kaya daripada di sini dan kecepatan kultivasi mereka akan jauh lebih cepat. Suzimo bertanya, apa syarat yang diperlukan untuk meninggalkan Dragon Abyss Star? Dragon Abyss Star berjarak ribuan kilometer dari negara Jin Agung. Hanya ahli surga abadi yang bisa melintasi galaksi. Namun, Xia Kin Ying pernah memberitahunya bahwa ada formasi teleportasi di Dragon Abyss City yang dapat memindahkan para pembudidaya ke daratan di ujung langit berbintang. Yue Hao menjawab, ada dua cara untuk meninggalkan Dragon Abyss Star. Yang pertama adalah berkultivasi kerana esensi hitam level 9. Setelah kamu menjadi Black Immortal Grade 9, kamu bisa menuju ke kediaman tuan kota di Dragon Abyss City. Pada saat itu, seseorang secara alami akan mengirimmu ke negara Jin Agung. Suzimo mengangguk. Dari kelihatannya, Immortal Hitam Grade 9 sudah menjadi ahli terkuat di Dragon Abyss Star. Yue Hao baru saja mengatakan bahwa City Lord of Dragon Abyss City adalah dewa hitam kelas 9. Namun, hampir tidak mungkin bagi seseorang untuk berkultivasi ke Immortal Hitam kelas 9 di Dragon Abyss Star di mana surga dan bumi esenski serta sumber daya budidaya langka. Yue Hao melanjutkan, metode kedua adalah menghabiskan 100 esensi spirit seton. 100 baturo esensi. Suzimo sedikit mengernyit. 10.000 pil esensi kondensasi hanya bisa ditukar dengan 1 esensi spirit setone. 100 esensi spirit seton setara dengan 1 juta pil esensi kondensasi. Namun, bagaimana pembudidaya biasa bisa memiliki begitu banyak pil esensi kondensasi? Lebih penting lagi, pil esensi kondensasi adalah sumber daya budidaya yang diperlukan untuk dewa hitam untuk memulai. Jika pembudidaya ingin meningkatkan ranah kultivasi mereka sesegera mungkin, mereka harus mengkonsumsi pil esensi kondensasi. Dengan demikian, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk mengumpulkan 1 juta pil esensi kondensasi. Bahkan setelah menghancurkan hampir 5.000 pasukan Blutsun Valley, Suzimo hanya memperoleh 120.000 pil esensi kondensasi, yaitu 12 esensi spirit seton. Termasuk 13 esensi spirit seton, dia hanya memiliki 25 secara total. Suzimo berkata, metode kedua ini tidak jauh berbeda dari yang pertama. Sulit bagi pembudidaya biasa untuk mencapainya. Petik 2. Kamu benar, rekan Daois. Yuehao tersenyum pahit. Hanya vaksi besar seperti Blutsun Valley di Dragon Abyss Star yang dapat mengumpulkan 100 esensi spirit seton setelah periode akumulasi yang lama. Kultivator biasa seperti kita tidak memiliki harapan untuk hidup. Setelah melakukan perjalanan siang dan malam selama sekitar setengah bulan, mereka akhirnya tiba di Dragon Abyss City. Melihat kota dari jauh, itu seperti binatang purba raksasa yang berdiri di Cakrawala dengan cara yang sangat mengejutkan. Tak lama, Suzimo dan yang lainnya tiba. Tembok kota dari kota kuno tingginya sekitar 100 kaki dan terbuat dari batu hijau raksasa yang dipenuhi usia. Senfei berkata, di Dragon Abyss Star, ketinggian 90 kaki adalah batas kemampuan alam esensi hitam untuk terbang di udara. Oleh karena itu, tembok kota Dragon Abyss City hanya setinggi 100 kaki. Di dunia atas, tidak hanya ruang yang stabil dan tanah yang keras, bahkan gravitasi yang dilepaskan oleh tanah sangat kuat. Meskipun Dewa Hitam bisa melayang di udara, mereka tidak bisa terbang terlalu tinggi. Selain itu, kerugian pada esensi mereka sangat besar. Bahkan Immortal Hitam kelas 9 hanya bisa naik ke ketinggian 90 kaki. Dengan itu, para pembudidaya Dragon Abyss Star hanya bisa memasuki kota melalui gerbang kota raksasa yang menyerupai mulut binatang buas. Di kedua sisi gerbang kota berdiri lebih dari 10 penjaga dengan pedang tergantung di pinggang mereka. Mereka semua memiliki ekspresi dingin dan menghentikan semua orang memasuki kota untuk menanyai mereka. Para penjaga memiliki alam kultivasi yang berbeda dan kebanyakan dari mereka berada di kelas 6 atau 7. Yue Hao berkata, setiap orang harus membayar seribu pil esensi kondensasi sebelum memasuki kota. Para penjaga akan memberi kita masing-masing lencana. Dengan lencana ini, kamu bisa tinggal di Dragon Abyss City selama sehari. Lencana ini akan hilang sehari kemudian. Jika Anda ingin terus tinggal di Dragon Abyss City, Anda harus membayar seribu pil esensi kondensasi. Jika tidak, kamu akan ditendang keluar oleh penjaga kota naga abyss. Dewa yang baik, seribu pil esensi kondensasi untuk satu hari di Dragon Abyss City. Duan Tianliang bergumam, ini perampokan siang hari. Semua orang berdiri jauh dan belum tiba di gerbang kota. Namun, kata-kata Duan Tianliang terdengar oleh penjaga kota. Penjaga itu melirik dengan dingin dengan ekspresi dingin. Duan Tianliang terkejut dan lehernya menyusut. Mengambil nafas dalam-dalam, Su Zimo berkata, ayo pergi ke kota. Baik. Yue Hao dan yang lainnya setuju. Su Zimo berkata, kalian menemaniku kesini kali ini. Saya akan membayar pil esensi kondensasi untuk perjalanan Anda ke kota. Petik 2. Su Zimo telah memperoleh banyak keuntungan dari menghancurkan pasukan Blutsun Valley kali ini. Dia juga telah memperoleh banyak informasi berguna dari Yue Hao dan dua lainnya dan itu hanya logis baginya untuk memberikan pil esensi kondensasi. Ini. Yue Hao dan dua lainnya ragu-ragu dan akan menolak. Su Zimo telah mengeluarkan beberapa pil esensi kondensasi dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada penjaga di gerbang kota. Bab 1835, Chang Kang Penyu. Su Zimo memiliki total lima orang untuk perjalanan ini dan dia harus membayar lima ribu pil esensi kondensasi. Dia menyerahkan tas penyimpanan dengan pil esensi kondensasi. Pada saat yang sama, dia mengirim transmisi suara dengan kesadaran rohnya, Yang mulia, tolong beri tahu kami. Ada enam ribu pil esensi kondensasi di dalamnya. Petik 2. Ketika penjaga mendengar omelan Duan Tianliang sebelumnya, ada kemungkinan besar dia akan datang dan mempersulit mereka. Su Zimo tidak ingin terlibat konflik dengan para penjaga Dragon Abyss City. Saat ini, memasuki kota adalah hal terpenting baginya. Awalnya, penjaga ingin mempersulit kelompok Su Zimo. Namun, ketika dia mendengar transmisi suara Su Zimo, ekspresinya melembut saat dia menganggup pada Su Zimo. Kultifator kecil, kamu benar-benar bijaksana. Orang itu tidak banyak bicara dan memadatkan lima lencana dengan seni abadi, menyerahkannya kepada Su Zimo. Kamu hanya diizinkan untuk tinggal di Dragon Abyss City selama sehari. Masuklah. Su Zimo menerima lencana dan mengucapkan terima kasih sebelum memasuki Dragon Abyss City bersama Yue Hao dan yang lainnya. Dibandingkan dengan kota sepi di luar, Dragon Abyss City sangat hidup. Saat Su Zimo dan yang lainnya memasuki kota, mereka melihat banyak pembudidaya menjual jimat, harta dharma, dan teknik budidaya di kedua sisi jalan. Di mana-mana semua orang bisa melihat, ada segala macam pembudidaya. Kota raksasa itu ramai dengan orang-orang. Hanya ada satu kota dalam arti sebenarnya dari kata itu di seluruh Dragon Abyss Star. Banyak pembudidaya di Dragon Abyss Star akan mencoba yang terbaik untuk berkumpul di sini seperti pasar. Petik 2. Yue Hao berkata di tengah keributan, pil essence condensation dianggap sebagai mata uang di sini. Jika Anda ingin membeli sesuatu, Anda dapat menukarnya dengan pil essence condensation. Petik 2. Lanjutkan membaca. Gu Wenjun berkata, berkelahi tidak diperbolehkan di Dragon Abyss City. Saat ada yang bergerak, penjaga kota akan tiba dan mengusir para pembudidaya. Petik 2. Jika situasinya serius, penjaga kota bahkan mungkin membunuh pembuat onar di tempat. Sanfei melanjutkan, jika kamu ingin bertarung, akan ada pasar malam di Dragon Abyss City setelah malam tiba. Berhenti sejenak, Sanfei mengedipkan mata pada Su Zemo dan tertawa aneh. Semuanya ada di sana. Saya mendengar bahwa selama Anda menghabiskan cukup banyak pil essence condensation, juga akan ada beberapa keindahan. Petik 2. Batuk. Di samping, ekspresi Gu Wenjun menjadi gelap saat dia terbatuk dengan lembut. Ayo kembali ke bisnis yang benar. Sanfei menarik kembali senyumnya dengan tergesa-gesa dan berkata dengan tegas, sebuah lelang akan diadakan di pasar malam. Akan ada banyak harta berharga dan langka di pelelangan. Setelah pelelangan, sebuah arena akan didirikan. Selama kedua belah pihak menyetujuinya, mereka bahkan bisa bertarung sampai mati. Petik 2. Su Zemo sedikit mengernyit dan bertanya, Kota Naga Abyss tidak akan ikut campur di pasar malam ini. Tidak. Yue Hao menggelengkan kepalanya. Saya mendengar bahwa banyak penjaga dan dewa tertinggi dari Kota Naga Abyss akan pergi ke pasar malam sesekali untuk bersantai. Su Zemo menganggup dan mengobrol dengan Yue Hao dan yang lainnya saat mereka berjalan, melirik dengan santai ke kios-kios di kedua sisi jalan. Tiba-tiba, Su Zemo memfokuskan pandangannya dan berhenti di depan sebuah kios. Dia berjongkok dan melihat ke atas. Yue Hao dan yang lainnya juga menonton dari samping. Pemilik kios adalah seorang pria paru baya. Ada beberapa jimat, harta dharma, ramuan dan bahkan beberapa batu dan mineral. Rekan Taois, apa yang kamu suka? Pemilik kios setengah baya bertanya. Su Zemo mengambil harta dharma tingkat hitam yang lebih rendah dan memeriksanya dengan hati-hati, tampaknya senang. Setelah melihatnya sejenak, Su Zemo bertanya, Rekan Taois, berapa harta dharma ini? Meskipun pedang ini adalah kelas hitam yang lebih rendah, itu sangat tajam dan tingkat atas di antara kelas hitam yang lebih rendah. Pemilik kios setengah baya berkata, pedang itu bernilai setidaknya 20 ribu pil essence condensation. Kamu benar-benar meminta banyak. Di samping, Sen Fei tidak tahan lagi dan mencibir, harga harta dharma tingkat hitam yang lebih rendah adalah 10 ribu pil essence condensation. Berhenti menggertak, apakah Anda benar-benar berpikir kami tidak tahu harga pasar? Petik 2. Pedangku berbeda. Pemilik kios setengah baya tersipu ketika pikirannya terungkap, tetapi dia masih menguatkan dirinya dan berdebat. Su Zemo menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berpura-pura bermasalah, menghela nafas. 20 ribu pil kondensasi esensi memang sedikit mahal. Setelah itu, Su Zemo meletakkan pedang dan melihat hal-hal lain. Dia mengambil cangkang kura-kura seukuran wajah dengan cara yang tampaknya santai dan bertanya dengan cemberut, Rekan Taois, apa ini? Ah! Pemilik kios setengah baya meliriknya. Cangkang penyu ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Aku mendapatkannya secara kebetulan di reruntuhan kuno. Berhentilah melebih-lebihkan. Senfei mencibir, Jadi, semua barangmu memiliki latar belakang yang begitu kuat. Su Zemo mengerutkan kening. Saya menyuntikkan heaven and earth esenski ke dalam cangkang kura-kura ini, tapi mengapa tidak bergerak sama sekali? Apa gunanya benda ini? Rekan Taois, Anda tidak tahu. Pemilik kios setengah baya berkata, Jika kita dapat menemukan rahasia di balik keanehan alami seperti itu dengan santai, itu akan sia-sia. Untuk harta karun seperti itu, kamu harus membelinya sebelum memeriksanya dengan cermat. Hanya dengan begitu Anda akan dapat memahami rahasia di dalamnya. Petik 2 Oh! Su Zemo tersenyum dan bertanya dengan sikap santai, berapa harga tempurung kura-kura ini? Tepat ketika pemilik kios setengah baya hendak berbicara, dia memutar matanya. Jika kamu membeli pedang itu seharga 20 ribu pil esens kondensasi, aku akan memberimu cangkang kura-kura ini sebagai hadiah. Saudara Su, ayo pergi. Ketika Yue Hao melihat bahwa Su Zemo sepertinya akan ditipu, dia tidak terlalu peduli dan menyapa Su Zemo sebagai saudara sebelum menariknya pergi. Tanpa diduga, Su Zemo mengeluarkan tas penyimpanan dan melemparkannya ke depan pemilik kios setengah baya. 20 ribu pil kondensasi esensi. Aku akan membelinya. Pemilik kios setengah baya itu tercengang dan tidak bisa mempercayainya. Dia membuka tas penyimpanan dan melihat bahwa memang ada 20 ribu pil esens kondensasi. Dia telah mengambil cangkang kura-kura dengan santai dan itu sama sekali tidak berguna. Harga pedang itu sekitar 10 ribu pil esens kondensasi. Untuk berpikir bahwa pembudidaya halus ini akan dengan mudah ditipu untuk menghabiskan 20 ribu pil kondensasi esensi untuk membeli harta Dharma tingkat hitam yang lebih rendah. Pada pemikiran itu, pemilik kios paru baya menyingkirkan 20 ribu pil kondensasi esensi dengan tergesa-gesa dan melemparkan pedang dan cangkang kura-kura ke Su Zemo. Dia takut Su Zemo akan mengingkari kata-katanya. Mendesah. Ketika mereka melihat itu, Yue Hao dan dua lainnya saling bertukar pandang dan hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Sekarang transaksi sudah selesai, tidak ada gunanya bahkan jika mereka ingin memujuknya. Tunggu. Saat itu, suara feminin terdengar tidak jauh. Segera setelah itu, seorang pria muda menyerbu dan mengulurkan tangan, meraih cangkang kura-kura yang dilemparkan ke arah Su Zemo. Dari kelihatannya, dia ingin bertarung untuk cangkang kura-kura. Mempersempit pandangannya, Su Zemo mendengus dingin dan menepuk pergelangan tangan pemuda itu dengan lembut. Saat ini, dia tidak bisa melepaskan kekuatan suci atau skill rahasia di Dragon Abyss City. Namun, satu jari itu tidak berbeda dengan senjata suci dengan ujung yang tajam. Menyadari betapa kuatnya dia, ekspresi pemuda itu berubah dan dia menarik tangannya dengan tergesa-gesa. Su Zemo dengan nyaman menyimpan cangkang kura-kura di telapak tangannya dan meletakkannya di tas penyimpanannya, menatap pemuda itu dengan dingin. Bab 1836, Koman dan Liu Pertarungan antara Su Zemo dan pemuda itu sangat singkat dan mereka berpisah bahkan sebelum mereka melakukan kontak. Meskipun menarik banyak tatapan, itu tidak menimbulkan banyak kegemparan. Yue Hao dan yang lainnya menatap pemuda di seberang mereka dan ekspresi mereka sedikit berubah karena terkejut. Rekan Taoiz Su, ini adalah tuan muda gunung Black Yin, Ding Yu. Hati-hati. Yue Hao mengirim transmisi suara ke Su Zemo dengan tergesa-gesa. Black Yin Mountain adalah salah satu dari delapan vaksi utama dari Dragon Abyss Star dan setara dengan Blood Sun Valley. Ranah kultifasi Ding Yu berada di alam level 6 Black Essence. Namun, ada kelas 7 hitam abadi yang menjaganya. Orang itu menatap Su Zemo dengan ekspresi tidak ramah. Di belakang mereka berdua ada lebih dari 10 dewa hitam kelas 5 dan 6 dari Gunung Yin Hitam. Shen Fei mengirim transmisi suara juga, orang ini tidak bisa dianggap enteng. Yang terbaik adalah menghindari konflik dengannya. Di samping Ding Yu berdiri seorang wanita muda dengan kulit putih. Matanya bersinar dengan cahaya surgawi dan dia memiliki aura halus yang bersinar terang. Meskipun wanita muda ini adalah imortal hitam kelas 6, dia berdiri bahu-membahu dengan Ding Yu. Baik itu dalam hal aura atau status, dia tampak berbeda dari para penjaga Gunung Black Yin. Seorang pria tua berdiri di belakang wanita muda itu. Menurunkan kepalanya, dia tanpa ekspresi dan juga seorang imortal hitam kelas 7. Tatapan Gu Wenjun menyapu pinggang wanita muda itu dan sedikit membeku. Wanita itu mungkin dari Istana Api Surgawi. Gu Wenjun mengirim transmisi suara secara diam-diam, selain itu, dari kelihatannya, wanita itu memiliki status tinggi di Istana Api Surgawi. Untuk berpikir bahwa dia akan memiliki imortal hitam kelas 7 sebagai pengawalnya. Petik 2 Mirip dengan Gunung Black Yin dan Lembah Darah Matahari, Istana Api Surgawi adalah salah satu dari delapan faksi utama. Kau tidak mengenaliku. Ding Yu memelototi Su Zimo dengan dingin dan bertanya. Su Zimo menjawab dengan acuh tak acuh, Tuan muda Gunung Black Yin. Aku baru saja mendengar namamu. Sangat bagus. Ding Yu mengangguk. Karena itu masalahnya, serahkan cangkang kura-kura itu. Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan Anda kalah. Petik 2 Sebelumnya, kamu membeli pedang tingkat hitam yang lebih rendah dan cangkang kura-kura itu dan menghabiskan 20 ribu pil essence condensation. Ding Yu mengeluarkan tas penyimpanan dan berkata, ada 40 ribu pil essence condensation di tas penyimpanan ini. Saya tidak ingin pedang tingkat hitam yang lebih rendah itu, saya hanya ingin cangkang kura-kura itu. Petik 2 Dengan mengatakan itu, Ding Yu melemparkan tas penyimpanan di tangannya ke arah Su Zimo. Ekspresi Su Zimo tidak berubah saat dia menghindar dan menghindar. Tas penyimpanan dengan 40 ribu pil essence condensation jatuh ke tanah. Ekspresi Ding Yu menjadi gelap saat dia menyipitkan matanya. Apa artinya ini? Tidak banyak. Su Zimo berkata, saya tidak ingin menjual cangkang kura-kura ini. Tatapan Ding Yu dingin saat dia berkata dengan dingin, nak, kamu pasti memiliki keinginan mati. Saat itu, wanita muda di samping Ding Yu maju selangkah dan menangkupkan tinjunya ke arah Su Zimo. Rekan Taois, saya Jiang Li dari Istana Api Surgawi. Berapa harga yang Anda inginkan untuk menjual cangkang kura-kura ini? Jadi, itu Jiang Li. Tidak heran dia memiliki aura seperti itu. Siapa dia? Meskipun putri dari Palace Lord of Heavenly Fire Palace adalah seorang wanita, saya mendengar bahwa dia memperoleh warisan dari Palace Lord dan tidak pernah merasakan kekalahan di ranah level 6 Black Essence. Kerumunan berdiskusi. Li kecil, jangan katakan apa-apa lagi padanya. Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu mendapatkan cangkang kura-kura itu. Ding Yu berkata dengan suara yang dalam. Su Zimo mengabaikan Ding Yu dan berkata kepada Jiang Li, maaf, tapi aku tidak ingin menjual cangkang kura-kura ini. Ekspresi kekecewaan melintas di mata Jiang Li tapi dia tidak bersikeras. Saat itu, sekelompok penjaga dari Dragon Abyss City berjalan mendekat. Mereka mengenakan baju besi dan memegang tombak dengan ekspresi dingin. Para penjaga membuka jalan dengan tombak mereka, memisahkan kerumunan secara instan. Siapa yang menyebabkan masalah? Pemimpin memiliki ekspresi bermartabat dan tatapan tajam saat dia melihat Su Zimo, Ding Yu dan yang lainnya sebelum bertanya perlahan. Su Zimo menyapu kesadaran rohnya dan melihat bahwa pemimpin penjaga berada di alam esensi hitam level 8. Jadi, itu Komandan Liu. Ketika Ding Yu melihat orang itu, arogansinya sebelumnya menghilang seketika saat dia menunjukkan senyum menggoda. Dia mendekat dan membungkuk. Salam, Komandan Liu. Saya Ding Yu. Lama tidak bertemu. Ini adalah hadiah kecil sebagai tanda rasa hormat saya. Terimalah, Komandan Liu. Saat dia mengatakan itu, Ding Yu mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya. Komandan Liu menerimanya secara alami dan membuka tas penyimpanan untuk melihatnya. Menganggup kepalanya dengan puas, dia membalik telapak tangannya dan menyimpannya. Su Zimo sedikit mengernyit. Memikirkan bahwa seorang Komandan Dragon Abyss City akan menerima hadiah dari Ding Yu di depan semua orang tanpa mempedulikan tatapan orang lain. Adapun para pembudidaya di sekitarnya, mereka memiliki ekspresi tenang, seolah-olah mereka sudah terbiasa dengan ini. Rekan Taui Su, jangan menyinggung penjaga kota naga abyss. Ketika Yue Hao melihat bahwa ekspresi Su Zimo salah, dia buru-buru mengingatkan dengan transmisi suara, meskipun Dragon Abyss City adalah kota terpencil di bawah yurisdiksi Green Cloud County, itu juga di bawah yurisdiksi Great Jean Country. Kami tidak bisa menyinggungnya. Petik 2 Banyak dari Komandan Penjaga ini adalah Dewa Agung asli. Di mata mereka, hidup kita seperti semut yang bisa diremukkan sesuka hati. Su Zimo tetap diam. Bahkan tanpa pengingat Yue Hao, dia tidak akan memprovokasi Komandan Liu ini. Di satu sisi, alam kultivasi Komandan Liu berada di alam esensi hitam level 8. Di sisi lain, ini adalah Dragon Abyss City. Dia akan mencari kematian dengan menyinggung Komandan Dragon Abyss City di sini. Bahkan dengan kemampuannya, dia tidak bisa melarikan diri tanpa cedera. Setelah menerima tas penyimpanan Ding Yu, ekspresi Komandan Liu melunak saat dia bertanya, apa yang terjadi di sini? Ding Yu tersenyum buru-buru, melaporkan kepada Komandan Liu, ini hanya masalah kecil. Transaksi di dalam kota dilakukan berdasarkan first come first serve. Awalnya, saya menyukai suatu barang. Memikirkan bahwa orang bodoh buta ini akan membeli barang itu saat aku terganggu. Petik 2 Rekan Taois, Anda memutar balikkan fakta. Yue Hao menonjol dan berkata dengan suara yang dalam, kamu tidak ada di sini ketika kita berbicara dengan pemilik kios ini. Apakah begitu? Mengapa Anda tidak bertanya kepada pemilik warung siapa yang datang lebih dulu? Ding Yu mencibir dan berbalik untuk melihat pemilik kios setengah baya dengan tatapan mengancam. Pemilik kios setengah baya meratap dalam hati. Dia tahu bahwa Suzimo dan yang lainnya lah yang membelinya lebih dulu. Namun, situasinya mendesak dan Ding Yu mendapat dukungan dari Komandan Liu. Karena itu, dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya dan hanya tergagap dengan ekspresi bermasalah. Tiba-tiba, Komandan Liu berkata, Baiklah, ini bukan masalah besar. Jika kalian bersikeras pada pendapat kalian, kalian bisa menuju ke pasar malam dan bertarung. Item akan menjadi milik siapapun yang menang. Itu akan adil untuk kalian semua. Keributan pecah di kerumunan. Di permukaan, Komandan Liu mengatakan bahwa itu adil. Namun, jika mereka bertarung di pasar malam, hidup dan mati bukanlah masalah. Selanjutnya, Suzimo berada di level 5 dari ranah Black Essence sementara Ding Yu berada di level 6. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, ini bukan pertarungan yang adil. Aku baik-baik saja dengan itu. Ding Yu setuju dengan penuh semangat. Apakah kamu punya masalah? Komandan Liu memandang Suzimo dan berkata dengan acu-ta'acu, Jika kamu menolak, serahkan benda itu dan kembalikan ke Ding Yu sekarang juga. Bab 1837, Krisis Apakah kamu akan bertarung secara pribadi? Suzimo mengalihkan pandangannya ke arah Ding Yu yang tidak jauh. Ding Yu mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan bangga, Tentu saja. Saya pribadi akan mengambil apa yang menjadi milik saya dan memberikannya kepada Little Li. Petik 2 Suzimo mengangguk tanpa ragu. Tentu. Yue Hao dan yang lainnya tetap diam. Mereka telah menyaksikan kemampuan Suzimo secara pribadi. Bahkan dalam pertarungan langsung, Ding Yu mungkin bukan tandingan Suzimo. Ding Yu sangat percaya diri dan tidak menganggap serius Suzimo. Menurut pendapatnya, alasan mengapa Suzimo setuju begitu saja adalah karena dia tidak punya pilihan lain di bawah tekanan Komandan Liu. Komandan Liu sedikit menganggup puas. Di matanya, baik itu Ding Yu atau Suzimo, mereka hanyalah dua orang rendahan. Namun, Ding Yu adalah orang rendahan yang bijaksana. Kultifasi itu membosankan, terutama di Dragon Abyss Star yang terpencil di Green Cloud County. Bahkan sebagai penjaga negara jin agung, mereka tidak memiliki banyak hiburan. Menyaksikan orang-orang rendahan berkelahi satu sama lain sampai mati adalah salah satu dari sedikit kesenangan mereka. Kultifator berjubah hijau itu terlihat familiar. Saat itu, sebuah suara terdengar dari kerumunan. Segera setelah itu, orang lain berkata, sepertinya itu adalah orang dengan Karunia dari pasukan Serigala jahat. Namanya Suzimo. Memang, ada kemiripan. Itu dia. Kerumunan berdiskusi. Pada saat itu, tatapan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di Suzimo. Ada panas, permusuhan, keserakahan, niat membunuh dan belas kasihan. Setiap Black Immortal akan tergoda oleh Karunia 100 ribu pil essence condensation. Semakin banyak pembudidaya berkumpul. Di bawah tatapan begitu banyak orang, Yue Hao dan yang lainnya yang berdiri di samping Suzimo merasakan gelombang tekanan dan panik. Sulit membayangkan tekanan yang dialami Suzimo di tengah badai. Semua orang memandang Suzimo secara naluriah dan jantung mereka berdetak kencang. Bahkan dalam keadaan seperti itu, ekspresi Suzimo tenang, seolah-olah dia tidak bisa merasakan tatapan bermusuhan. Temperamen dan keberanian orang ini benar-benar langka. Di kerumunan, seorang wanita berjubah kuning sedikit mengangguk dan berkata dengan lembut. Ada lebih dari 10 pembudidaya mengelilingi wanita berjubah kuning, melindunginya. Di belakang wanita berjubah kuning berdiri seorang pria kekar setengah bayah. Dia tampak kuat dan energi. Nyonya, Anda benar, dia memang tidak biasa. Pria kekar setengah bayah itu berkata dengan lembut. Ada sekelompok orang lain tidak jauh dari wanita berjubah kuning. Orang di tengah juga seorang wanita cantik. Dia tampak seperti dia memiliki status yang menonjol dan dilindungi oleh semua orang. Dia mengenakan gaun biru muda yang mencapai tanah dan matanya bersinar dengan kilat. Wanita berbaju biru itu sepertinya telah mendengar apa yang dikatakan wanita berjubah kuning itu dan tiba-tiba tersenyum. Kakak Su benar, sayangnya, ranah kultifasinya sedikit rendah. Sekarang dia menyinggung Ding Yu dan diburu oleh pasukan serigala jahat, dia benar-benar tidak layak berteman. Wanita berjubah kuning itu tersenyum dan tidak membantah. Sebaliknya, dia bertanya, Saudari Yuan, apakah Anda di sini untuk hal itu juga? Itu sudah pasti. Wanita berbaju biru itu tersenyum. Bukankah itu alasan mengapa delapan vaksi utama berkumpul di Dragon Abyss City saat ini? Wanita berjubah kuning itu menjawab, Tidak juga. Dari apa yang saya tahu, tidak ada seorang pun dari Blutsun Valley yang datang. Petik 2 Saudari Su, sampai jumpa di loka karya malam. Saya harap Anda bisa menunjukkan belas kasihan kalau begitu. Wanita berbaju biru itu berkata dan berbalik untuk pergi. Percakapan antara mereka berdua tidak mungkin dibedakan dalam kerumunan yang bising. Namun, Su Zemo memiliki tubuh sejati teratai hijau dan pendengarannya sangat mengerikan, dia menangkap percakapan di antara mereka berdua dengan jelas di tengah keramaian. Meskipun percakapan mereka singkat, itu mengungkapkan banyak informasi. Kali ini, seolah-olah harta telah muncul dan akan dilelang di pasar malam. Dengan demikian, delapan vaksi utama Dragon Abyss Star dikumpulkan. Dari kelihatannya, delapan vaksi utama sangat mementingkan harta itu. Orang-orang yang dikirim juga merupakan tokoh penting dari vaksi utama. Ding Yu, Jiang Li dan Chen Suanyang yang lengannya dipotong oleh Su Zemo semuanya adalah tuan muda dan putri dari vaksi utama. Jadi, itu kamu. Ketika Ding Yu mendengar diskusi di sekitarnya, dia tidak bisa menahan tawa. Sepertinya hadiah seratus ribu pil essence condensation adalah milikku. Hahaha. Bagi Ding Yu, Su Zemo sudah menjadi orang mati. Sebaiknya kau tidak meninggalkan kota. Ding Yu memandang Su Zemo sambil tersenyum. Ada banyak mata yang mengawasimu sekarang. Setelah Anda pergi, saya jamin Anda akan dicabik-cabik oleh banyak pembudidaya. Petik 2 Kamu hanya akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika kamu melawanku di pasar malam. Dengan mengatakan itu, Ding Yu tertawa terbahak-bahak dan pergi dengan puas. Seperti yang dia katakan, dia tidak khawatir Su Zemo akan meninggalkan Dragon Abyss City. Sekarang setelah identitas Su Zemo terungkap, banyak orang ingin menyerangnya dengan hadiah seratus ribu pil essence condensation dari Evil Wolf Army. Tidak ada yang bisa menyerang di Dragon Abyss City. Namun, begitu mereka meninggalkan Dragon Abyss City, mereka bisa membunuh sesuka hati bahkan di gerbang kota. Dengan kepergian Ding Yu, kerumunan juga bubar. Namun, pada kenyataannya, masih banyak kultifator yang berkeliaran di sekitarnya, mengamati gerakan Su Zemo. Yue Hao dan yang lainnya memiliki ekspresi muram. Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Bahkan jika mereka bisa selamat dari bencana pasar malam, mereka akan diburu oleh banyak pembudidaya saat mereka meninggalkan Dragon Abyss City. Rekan Tao Is Su. Saat itu, tangisan lembut terdengar dari belakang Su Zemo. Su Zemo melihat ke belakang. Tidak jauh, sekelompok pembudidaya berjalan mendekat. Pemimpin mereka mengenakan jubah kuning dan memiliki senyum tipis di wajahnya saat dia menangkupkan tinjunya ke arah Su Zemo. Yue Hao melirik pola di lengan para pembudidaya dan berkata dengan lembut dengan tatapan terfokus, ini adalah orang-orang dari Sekte Naga Kembar. Twin Dragon Sek, salah satu dari delapan vaksi utama. Sekte Naga Kembar didirikan oleh dua dewa hitam kelas delapan. Dikatakan bahwa mereka berdua adalah saudara kandung dan memiliki darah naga yang mengalir melalui tubuh mereka, mereka sangat kuat. Semua vaksi utama di Dragon Abyss Star biasanya memiliki lambang unik pada pakaian dan lencana mereka. Ada tato naga surgawi di setiap lengan dari Sekte Naga Kembar. Apa yang sedang terjadi? Mengapa semua vaksi utama dari Dragon Abyss Star ada di sini saat ini? Senfei bergumam pelan. Wanita berjubah kuning itu mendekat sambil tersenyum. Saya Su Wan dari Sekte Naga Kembar. Gu Wenjun mengirim transmisi suara dengan kesadaran rohnya, saya mendengar bahwa salah satu master Sekte-Sekte Naga Kembar bermarga Su. Saya Su Zemo. Su Zemo menangkupkan tinjunya sebagai balasan dengan tatapan bertanya. Su Wan tersenyum lembut dan bertanya, Rekan Taoist Su, seberapa percaya diri Anda untuk pertempuran malam ini? Tidak apa-apa. Su Zemo menjawab dengan ambigu. Su Wan mengirim transmisi suara, Jika kamu percaya padaku, aku bisa diam-diam mengirimmu keluar kota untuk menghindari pertempuran ini. Su Zemo menatap Su Wan dalam-dalam. Tatapan Su Wan tulus dan dia tidak menghindar sama sekali. Itu sedikit mengejutkan Su Zemo. Mengingat situasi saat ini, ada banyak orang yang ingin mengambil nyawanya dengan imbalan hadiah tinggi dari pasukan Serigala jahat. Untuk berpikir bahwa seseorang akan bersedia untuk menonjol dan membantunya. Bab 1838, Daun Pohon Sal. Terima kasih atas kebaikan Anda. Su Zemo menolak. Namun, saya masih ingin memeriksa pasar malam. Ketika Su Wan melihat penolakan Su Zemo, dia tidak menyebutkan masalah ini lagi. Sebagai gantinya, dia melanjutkan, Dari apa yang saya tahu, selain Blutsun Valley, banyak pembudidaya dari delapan faksi utama Dragon Abyss Star ada di sini untuk ambil bagian di pasar malam. Apakah Anda tahu mengapa? Rekan Daois Su. Petik 2. Aku tidak tahu. Su Zemo menggelengkan kepalanya. Tolong beritahu saya, Rekan Daois. Su Wan berkata, ada harta karun yang dilelang di pasar malam kali ini. Itu adalah daun dari Pohon Sal. Mem. Jantung Su Zemo berdetak kencang. Pohon Sal adalah salah satu dari tiga pohon suci di biara-biara Buddha. Legenda mengatakan bahwa Buddha lahir di bawah pohon Ashoka dan memahami Dao di bawah pohon bodi. Akhirnya, dia menjalani nirvana di bawah pohon sal. Masing-masing dari tiga pohon suci memiliki kekuatan yang luar biasa. Bunga saraca yang layu di darat Antian Huang memiliki kekuatan kehidupan dan memungkinkan Su Zemo untuk merekonstruksi inti emasnya. Tentu saja, dalam cabai kecil seperti darat Antian Huang, tidak mungkin seseorang bisa bersentuhan dengan tiga pohon suci. Satu bunga saraca di darat Antian Huang sudah menjadi harta karun tertinggi dari biara-biara Buddha. Memikirkan bahwa dia akan memperoleh informasi tentang pohon suci lain dari biara-biara Buddha, pohon sal, saat dia naik ke dunia atas. Selanjutnya, itu ada di Dragon Abyss Star yang terpencil. Meskipun itu hanya sehelai daun, itu pasti mengandung kekuatan yang kuat. Lebih penting lagi, Buddha menjalani nirvana di bawah pohon sal. Jika dia bisa mendapatkan daun itu, apakah itu akan menjadi bantuan yang tak terduga baginya dalam memahami sutra prajna nirvana? Pohon sal ini adalah salah satu dari tiga pohon suci di biara Buddha. Ketika Su Wan melihat bahwa Su Zemo terdiam, dia berpikir bahwa dia belum pernah mendengar tentang pohon sal yang terkenal dan menjelaskan asal-usul pohon itu secara singkat. Berhenti sejenak, Su Wan melanjutkan, jika Anda dapat memperoleh daun pohon sal ini, Anda dapat mengumpulkan ki esensi langit dan bumi dan membuat esensi ki di sekitarnya lebih kaya. Dengan begitu, baik itu pertumbuhan atau kecepatan kultifasi ramuan abadi, semuanya akan dipercepat. Oh! Su Zemo mengangkat alisnya. Su Wan menjawab, rumput bergizi esensi dan bunga hujan frost akan matang dalam seratus tahun. Dikatakan bahwa dengan penambahan daun ini, masa jatuh tempo dari dua ramuan abadi dapat dikurangi sepuluh tahun. Itu luar biasa! Su Zemo meratap dalam hati, diam-diam kagum. Di samping, Duan Tianliang, Big Yellow dan Ying Zhao memiliki ekspresi aneh. Di antara semua orang yang hadir, hanya mereka bertiga yang tahu latar belakang Su Zemo. Menurut Su Wan, dengan daun pohon sal, dua ramuan abadi akan matang dalam sembilan puluh tahun. Namun, ramuan abadi di sekitar Su Zemo matang dalam satu tahun. Jika berita tentang pengurangan sepuluh tahun sudah cukup untuk mengumpulkan delapan faksi utama dari Dragon Abyss Star, berita tentang kemampuan Su Zemo mungkin akan menarik perhatian bahkan dewa bumi dan surga. Tentu saja, bahkan jika daun pohon sal tidak melakukan apapun untuk mempercepat pertumbuhan ramuan abadi, dia juga ingin mendapatkannya. Daun itu memiliki arti yang sangat istimewa untuk kultifasinya. Namun, dari kelihatannya, setidaknya tujuh faksi berjuang untuk daun itu, kemungkinan besar akan sangat sulit baginya untuk mendapatkannya. Rekan Daoist Su, apakah Anda bergabung dengan faksi apapun? Jika tidak, mengapa Anda tidak bergabung dengan Sekte Naga Kembar? Su Wan membuat undangan. Rekan Daoist, jika Anda bersedia bergabung dengan Sekte kami, Sekte Naga Kembar pasti akan turun tangan untuk menyelesaikan krisis ini dengan sekuat tenaga. Terima kasih atas niat baik Anda, Rekan Daoist. Su Zemo menangkupkan tinjunya dengan lembut. Biarkan aku mempertimbangkan masalah ini. Su Wan tidak bersikeras. Rekan Daoist, jika Anda sudah memutuskan, Anda bisa datang mencari saya kapan saja. Mereka berdua bertukar beberapa kata lagi sebelum mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Nona, meskipun orang ini pemberani, dia hanya seorang imortal hitam kelas lima dan telah menyinggung pasukan serigala jahat. Mengapa Anda mengambil inisiatif untuk merekrutnya? Setelah Su Zemo pergi, pria kekar setengah bayar di belakang Su Wan bertanya dengan cemberut. Aku juga tidak tahu. Su Wan berkata sambil berpikir, saya hanya merasa bahwa orang ini istimewa. Sebenarnya, Su Wan mewarisi garis keturunan ayahnya dan tetesan darah naga juga mengalir ke seluruh tubuhnya. Adapun Su Zemo, dia memiliki roh esensi naga Phoenix. Bahkan naga surgawi sejati harus sujud di hadapan naga Phoenix, apalagi Su Wan yang hanya memiliki tetesan darah naga. Oleh karena itu, Su Wan memiliki perasaan khusus saat dia melihat Su Zemo. Di bawah pimpinan Yue Hao, Su Zemo tiba di kediaman di Dragon Abyss City dan menyerahkan lebih dari 3 juta ramuan abadi dengan imbalan lebih dari 300 ribu pil kondensasi esensi. Termasuk pil esensi kondensasi yang dia dapatkan dari pasukan Blutsun Valley, dia memiliki hampir 500 ribu esensi kondensasi pils di tas penyimpanannya. Pil kondensasi esensi itu sudah cukup baginya untuk berkultivasi untuk waktu yang lama. Rekan Taui Su, jika Anda bisa mendapatkan perlindungan dari Twin Dragon Sack, Anda mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk menyelesaikan bencana ini. Yue Hao menganalisis Yue Hao dan yang lainnya tidak khawatir tentang pertarungan antara Su Zemo dan Ding Yu. Menurut mereka, bahkan jika Su Zemo dikalahkan, dia akan mampu bertahan dengan metode yang dia tunjukkan sebelumnya. Bahaya sebenarnya adalah pengejaran para pembudidaya lain setelah meninggalkan Dragon Abyss City. Pada saat itu, mereka tidak tahu bahwa pasukan Serigala jahat telah menerima berita itu dan mengirim pasukan. Pelindung Blutsun Valley juga akan tiba di Dragon Abyss City. Meskipun Dragon Abyss City tampak tenang, sudah ada arus bawah yang melonjak. Acara hari ini dan perkembangan selanjutnya benar-benar melebihi harapan semua orang. Setelah menukar pil essence condensation, Su Zemo menemukan tempat acak untuk beristirahat dan memulihkan diri sambil menunggu malam turun. Dalam kebosanannya, Su Zemo mengeluarkan cangkang kura-kura dari tas penyimpanannya dan memeriksanya dengan cermat. Orang lain mungkin tidak tahu betapa istimewanya cangkang kura-kura itu, tetapi Su Zemo pernah mengembangkan fenomena kura-kura hitam dan bahkan memiliki kekuatan surgawi bawaan dari perisai penyuruh. Dia segera menemukan bahwa ada sesuatu yang aneh dengan pola pada cangkang kura-kura. Su Zemo menatap pola pada cangkang kura-kura untuk waktu yang lama tanpa menyadari bahwa malam telah tiba. Yue Hao harus mendorong Su Zemo dengan lembut untuk membangunkannya. Rekan Taui Su, pasar malam telah dibuka. Yue Hao mengingatkan. Tidak dapat menahan rasa ingin tahunya, Sen Fei bertanya, apa yang istimewa dari cangkang kura-kura ini sehingga Anda begitu asik dengannya, Rekan Daois. Su Zemo tersenyum dan tidak menyembunyikan apapun. Pola pada tempurung kura-kura sebenarnya terukir oleh generasi selanjutnya. Ada diagram formasi yang direkam di sana. Petik 2. Diagram formasi yang direkam pada cangkang kura-kura jauh dari formasi dunia bawah dan sangat misterius. Bahkan dengan pencapaian Su Zemo dalam formasi susunan, dia memiliki beberapa kesulitan untuk memahaminya. Itulah alasan mengapa dia tenggelam di dalamnya dan lupa tentang berlalunya waktu. Ayo pergi ke pasar malam. Menyingkirkan cangkang kura-kura, Su Zemo bangkit dengan ekspresi gembira di matanya. Nilai cangkang kura-kura ini lebih dari 2 juta pil kondensasi esensi, bahkan 20 juta. Semua orang mengikuti kerumunan dan tak lama, mereka tiba di kediaman yang tampak sangat biasa. Namun, setelah memasuki kediaman, mereka melihat pintu masuk bawah tanah raksasa. Semua orang berjalan menuruni tangga dan setelah beberapa saat, mereka mendengar keributan. Setelah berbelok di tikungan, jalan di depan terbuka dan sebuah istana raksasa dan mewah berdiri tidak jauh. Itu terang-benderang dan dipenuhi dengan angka-angka. Bab 1839, Lelang Ada banyak penjaga yang menjaga lingkungan istana dan alam kultivasi mereka tidak rendah. Jika ada yang berani menimbulkan masalah di sini, para penjaga akan segera menyerang. Su Zemo dan yang lainnya berhenti sejenak sebelum menuju pintu masuk istana bawah tanah. Yue Hao dan yang lainnya hanya pernah mendengar tentang pasar malam sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya mereka di sini dan mereka mengamati tempat itu dengan rasa ingin tahu. Setelah memasuki istana, terjadi keributan. Meskipun istana dibangun di bawah tanah, itu luas dan dapat menampung setidaknya puluhan ribu orang. Di tengah istana ada panggung raksasa yang ditinggikan. Di puncak istana, ada lingkaran tempat istirahat dengan berbagai buah roh dan buah persik abadi di depannya yang memancarkan aroma. Kursi-kursi itu berada di atas banyak kultifator di bawah dan memiliki pemandangan terbaik. Hanya mereka yang memiliki status bangsawan yang bisa mengambil kursi. Banyak pembudidaya sudah duduk dan mengobrol di antara mereka sendiri. Su Zemo dapat dengan jelas melihat bahwa bahkan ada beberapa dewa hitam kelas delapan di antara mereka. Yue Hao berbisik, mereka yang bisa duduk di atasnya biasanya adalah dewa-dewa yang dimuliakan dari kota Jurang Naga. Mereka melakukan tembakan di kota dan terkenal. Delapan vaksi utama tidak ada apa-apanya di mata para dewa agung ini. Lihatlah tuan muda dari vaksi-vaksi ini. Mereka hanya bisa berdiri di bawah. Platform tinggi sudah dipenuhi orang. Su Zemo menyapu pandangannya. Tak lama kemudian, dia melihat beberapa wajah yang dikenalnya di kerumunan di bawah. Ding Yu dari Black Yin Mountain dan Jiang Li dari Heavenly Fire Palace masing-masing menempati satu area. Mereka berdua berdiri di depan dengan banyak pembudidaya menjaga di belakang mereka. Pada saat yang sama, Ding Yu melihat Su Zemo. Ding Yu mencibir pada Su Zemo dan meletakkan telapak tangannya di bawah lehernya, membuat gerakan memenggal kepala dengan cara yang provokatif. Su Zemo menarik kembali pandangannya dan mengabaikannya. Sekelompok orang lain berdiri di area di samping Ding Yu. Pemimpin mereka adalah seorang pemuda dengan ekspresi mengancam, dia adalah tuan muda dari salah satu dari delapan vaksi, Heaven B. Insect. Saudara Ding, untuk berpikir bahwa anak ini akan berani menerima tantangan. Tuan muda dari Heaven B. Insecte memberi isyarat dengan tangannya. Ding Yu tersenyum. Dia tidak punya pilihan. Komandan Liu memberikan perintah secara pribadi. Jika dia berani tidak menurut, dia akan mati. Tuan muda dari Heaven B. Insecte memegang sendi babi besar di tangannya dan menyeringai, mulutnya penuh dengan minyak. Kalau begitu, saya doakan Anda sukses di sini, saudara. Saat Su Zemo memasuki istana, banyak orang di peron yang ditinggikan melihat ke atas. Selain Blutsoon Valley, delapan vaksi utama lainnya dari Dragon Abyss Star, Heavenly Scorpion Stronghold, Thunder Sockhold, Twin Dragon Sek, Heaven Bane Sek, Black Yin Mountain, Heavenly Fire Palace, dan Black Light Sek semuanya hadir. Rekan Taui Su, lewat sini. Saat itu, tangisan lembut terdengar dari kerumunan. Tidak jauh, Su Wan dari Twin Dragon Sek memberi isyarat kepada Su Zemo. Meskipun orang-orang dari vaksi utama juga berdiri di bawah, mereka semua dekat dengan platform yang ditinggikan dan masing-masing menempati area dengan pemandangan yang bagus. Sedikit ragu, Su Zemo masih berjalan mendekat. Ding Yu dan yang lainnya mencibir ketika mereka melihat itu. Ekspresi terkejut melintas di mata wanita berpakaian biru itu juga. Di mata semua orang, Su Zemo sudah menjadi pria di ambang kematian. Tidak ada yang menyangka Sekte Naga Kembar memilih untuk berteman dengannya saat ini. Pada saat itu, semua orang berkumpul di aula. Namun, pelelangan untuk pasar malam belum dimulai. Tak lama, sekelompok orang berjalan perlahan dari pintu masuk istana. Pemimpin mereka adalah Komandan Liu. Pada saat itu, Komandan Liu telah mengganti baju besinya dan mengenakan jubah brokat biasa, menuju tempat duduknya di atas. Kakak Liu, kamu terlambat. Kami sudah menunggumu. Seorang pria kekar berwajah persegi menyambut Komandan Liu dari tempat duduknya. Su Wan berbisik, ini adalah komandan lain dari Dragon Abyss City, Yan Fei. Statusnya mirip dengan Komandan Liu. Petik 2 Yan Fei berkata, Saudara Liu, saya mendengar bahwa Anda telah mengatur pertarungan hari ini. Komandan Liu tersenyum tipis. Aku hanya bermain-main. Apakah Anda ingin bertaruh dengan saya, Saudara Yan? Petik 2 Oh, dengan apa? Yan Fei bertanya. Komandan Liu berkata, Ayo bertaruh pada seni pedang pelangimu. Jika saya menang, bisakah Anda meminjamkannya kepada saya? Petik 2 Haha. Yan Fei tertawa terbahak-bahak. Kamu telah mendambakan seni pedangku untuk beberapa waktu sekarang. Anda pasti sudah merencanakan ini dengan baik. Saya mendengar bahwa ada perbedaan dari alam kultivasi antara mereka berdua hari ini. Petik 2 Komandan Liu berkata, Kita bisa mengubah cara kita berjudi. Kami akan bertaruh berapa ronde yang dibutuhkan Ding Yu untuk membunuh orang itu. Itu menarik. Yan Fei menggosok dagunya dalam pemikiran yang mendalam. Keduanya tidak menyembunyikan percakapan mereka mengingat status mereka yang tinggi. Meskipun Su Zimou dan yang lainnya ada di kerumunan, mereka mendengar percakapan mereka dengan jelas. Su Wan tersenyum pahit dan mengirim transmisi suara secara diam-diam, Rekan Taui Su, kita yang naik dari dunia bawah hanyalah mainan di mata mereka. Para dewa agung ini sering mengatur pertarungan dan perjudian seperti itu. Ini adalah salah satu kebahagiaan mereka. Su Zimou terdiam. Tepatnya, Komandan Liu dan Dewa Agung lainnya tidak menganggap mereka serius sama sekali. Semuanya, tolong diam. Saat itu, suara yang menyenangkan terdengar dari platform yang ditinggikan. Tanpa sadar, seorang wanita telah tiba di platform yang ditinggikan. Mengenakan kerudung tipis, sosoknya yang memikat dan anggun samar-samar terlihat. Bibir merahnya menggoda dan memesona sampai ke tulang. Senfei tercengang dan hanya bisa menelan ludah. Dewa yang diagungkan, silakan duduk. Lelang hari ini akan resmi dimulai. Wanita berkerudung itu tersenyum lembut. Su Wan berkata dengan suara rendah, Biasanya, perkelahian antar pembudidaya hanya akan dimulai setelah pelelangan selesai. Su Zimou mengangguk. Di peron yang ditinggikan, Wanita berkerudung itu melambaikan tangannya dengan lembut. Tidak jauh dari situ, Seorang gadis muda berjalan mendekat dan menaiki panggung yang ditinggikan dengan langkah ringan. Dia memegang nampan dengan kedua tangan yang ditutupi dengan kain hitam. Item pertama yang dilelang adalah teknik kultivasi, Sutra Harimau Naga Guntur Surgawi, Teknik Tingkat Cahaya Berkualitas Tinggi. Wanita berkerudung itu mengangkat kain hitam dan mengungkapkan sebuah buku kuno di dalamnya. Ada empat tingkatan teknik kultivasi, Surga, Bumi, Hitam dan Terang. Setiap kelas memiliki kualitas yang berbeda. Saat ini, sebagian besar teknik kultivasi yang dibudidayakan oleh para pembudidaya Dragon Abyss Star berkualitas rendah dan bahkan tidak dapat dianggap sebagai Light Grade berkualitas rendah. Sekarang Sutra Harimau Naga Petir Surgawi muncul, itu menarik perhatian banyak pembudidaya. Wanita berpakaian biru dari Thunder Sock Hall disegarkan saat dia menatap buku kuno dengan tatapan membara. Harga awal dari teknik kultivasi ini adalah 500 ribu pil kondensasi esensi. Wanita berjilbab itu berkata perlahan. Tuan yang baik, harga awalnya adalah 500 ribu pil kondensasi esensi. Duan Tianliang bergidik dan hampir menggigit lidahnya. Su Zimo juga sedikit mengernyit. Bahkan jumlah pil esensi kondensasi esensi di tas penyimpanannya kurang dari 500 ribu. Tentu saja, dia tidak tertarik dengan buku kuno itu. Meskipun dia tidak tahu tingkat Prajna Nirvana Sutra, itu pasti di atas tingkat bumi dan bahkan mungkin merupakan teknik kultivasi tingkat surga. Jika bukan itu masalahnya, dia tidak akan mampu menaklukkan Yin Yang dan menggabungkan Dragon Phoenix dan Green Lotus Essence Spirits. Bab 1840, Harta Karun Dharma Pelelangan berlanjut dan setelah pertarungan yang intens, wanita berpakaian biru dari Thunder Sock Hall menghabiskan 3 juta pil kondensasi esensi untuk mendapatkan Sutra Harimau Naga Guntur Surgawi. Setelah itu, pelelangan menampilkan beberapa pil abadi, jimat, harta dharma, dan barang-barang lainnya satu demi satu. Setiap harta karun dijual seharga jutaan pil esensi kondensasi. Banyak pembudidaya dari faksi utama mengajukan tawaran juga. Namun, jelas bahwa faksi utama telah menahan diri dan sedang menunggu harta terakhir, daun pohon sal. Saat itu, item lain ditempatkan di atas meja. Benda itu tampak redup dan kusam, seperti pecahan yang jatuh dari cermin perunggu kuno. Awalnya, Su Zimo tidak merasakan apa-apa terhadap pecahan cermin. Namun, saat pecahan cermin ditampilkan, tripod kotak perunggu dalam kesadarannya bergerak. Mem. Su Zimo menyipitkan matanya sedikit. Sebelumnya, tripod kotak perunggu hanya bereaksi seperti ini ketika pedang patah ditemukan di tas penyimpanan komandan pasukan Serigala jahat. Kemudian, tripod persegi perunggu melebur pedang yang patah. Segera setelah itu, naga surgawi di dinding luar tripod kotak perunggu terbangun dan memberikan kepadanya teknik gerakan yang sangat kuat, sembilan naga sejati berkedip. Jelas bahwa beberapa harta dan senjata dharma diperlukan untuk memperbaiki tripod persegi perunggu. Namun, tidak peduli kualitas harta dharma tingkat gelap yang dikumpulkan Su Zimo, tidak akan ada reaksi ketika mereka ditempatkan di tripod kotak perunggu. Dia tidak tahu jenis harta dan senjata dharma apa yang dibutuhkan tripod kotak perunggu. Apa itu? Itu hanya pecahan. Apa yang istimewa dari itu? Beberapa pembudidaya di bawah tidak bisa tidak bertanya dengan rasa ingin tahu. Wanita berkerudung itu tersenyum menawan. Semuanya, tolong tenang dan jawab aku dulu. Apakah Anda tahu apa alam di atas alam surga abadi? Seketika kerumunan itu terdiam. Banyak pembudidaya bertukar pandang bingung. Mereka hanya tahu tentang dewa hitam, bumi dan surga. Mereka bahkan belum pernah melihat ahli earth immortal sebelumnya, apalagi siapapun di atas itu. Saya mendengar bahwa itu adalah perfected immortal. Tak lama, sebuah suara terdengar dari kerumunan. Itu adalah tuan muda dari sekte cahaya hitam yang menyelidiki. Betul sekali. Wanita berkerudung itu menganggup kecil. Para ahli immortal yang sempurna berada di atas heaven immortals. Semuanya, apakah Anda tahu tingkat harta dharma yang digunakan para ahli keabadian sempurna? Semua orang menggelengkan kepala dan berdiskusi dengan lembut. Sebuah pikiran melintas di benak tuan muda sekte cahaya hitam saat dia menyatakan, semua orang tahu bahwa dewa hitam menggunakan harta dharma tingkat hitam, dewa bumi menggunakan harta dharma tingkat bumi, dewa surga menggunakan harta dharma tingkat surga dan sebagainya. Pada, dewa sempurna harus menggunakan harta dharma tingkat sempurna. Fuh! Tawa tertahan terdengar dari kursi tinggi di atas. Betapa bodohnya! Komandan Liudan yang lainnya memandang tuan muda sekte cahaya hitam seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot dengan jijik. Tuan muda sekte cahaya hitam memerah karena diejek di depan semua orang dan merasa sangat dipermalukan. Namun, pihak lain adalah komandan Dragon Abyss City dan dia tidak berani marah. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan menggertakkan giginya dengan frustrasi. Wanita bercadar itu berkata dengan suara yang dalam, senjata yang digunakan oleh dewa sempurna adalah harta dharma yang hidup, juga dikenal sebagai harta roh. Harta dharma yang hidup. Jantung Suzimo berdetak kencang. Tiba-tiba, dia mengingat kembali di darat Antian Huang, ketika Dai Yue bertarung melawan banyak ahli dari dunia atas, sebuah lonceng kuno turun. Dai Yue pernah memarahi bahwa orang ini tidak berani turun dengan tubuh aslinya dan hanya menggunakan harta dharma yang hidup untuk menguji air. Dalam hal ini, orang yang menyerang harus menjadi ahli imortal yang sempurna. Wanita berkerudung itu melanjutkan, yang disebut harta dharma hidup berarti telah memperoleh perasaan dan kesadaran. Kekuatan harta dharma semacam itu meningkat pesat dan mengandung banyak misteri tak terduga. Pecahan cermin ini tidak lain adalah pecahan harta karun roh. Harta dharma lainnya hanyalah senjata dan benda mati. Namun, harta dharma yang hidup adalah makhluk hidup dengan kehidupan. Mata Suzimo berbinar dan dia tiba-tiba menyadari. Tripod kotak perunggu harus menjadi harta dharma yang hidup. Itu karena tanpa kendali Suzimo, Tripod bisa mencium senjata untuk memperbaiki dirinya sendiri. Bukankah itu bentuk perasaan? Bukankah itu perasaan yang sama yang dijelaskan dalam legenda? Pada saat yang sama, Suzimo samar-samar menyimpulkan sesuatu. Jika dia ingin memperbaiki Tripod persegi perunggu, dia akan membutuhkan setidaknya harta dharma yang hidup. Kembali ketika dia naik, ahli yang mencoba membunuhnya jelas lebih kuat daripada immortal yang sempurna. Dia adalah Raja Abadi yang disebutkan wanita misterius itu. The Bronze Square Tripod hanya bisa memperbaiki salah satu dindingnya setelah melahap dan melebur senjata immortal king. Mengingat kekuatan Suzimo saat ini, dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kontak dengan senjata immortal king. Bahkan untuk harta dharma yang hidup, dia hanya berhasil mendapatkan satu fragment. Masih ada jalan panjang untuk memperbaiki Tripod kotak perunggu sepenuhnya. Bahkan jika itu adalah bagian dari harta roh, itu lumpuh dan sama sekali tidak berguna sekarang. Untuk apa fragment ini bisa digunakan? Itu pasti tidak berguna. Jika itu adalah harta karun sejati, kami tidak akan memiliki kesempatan. Dewa yang diagungkan di kota akan mengambilnya sejak lama. Petik 2 Kerumunan di bawah pecah menjadi diskusi setelah penjelasan wanita bercadar. Wanita berkerudung itu tersenyum lembut. Tidak peduli apa, ini adalah bagian dari harta dharma yang hidup. Jika ada sesuatu yang misterius tentang itu, kita hanya bisa menyerahkannya kepada orang yang membelinya untuk dijelajahi. Berapa barang ini? Seseorang bertanya. Tawaran awal untuk fragment harta karun roh ini adalah 1 juta pil kondensasi esensi. Setiap kenaikan tawaran tidak boleh kurang dari 10 ribu, kata wanita bercadar itu. Semua orang menggelengkan kepala. Tidak ada yang ingin menghabiskan 1 juta pil esensi kondensasi untuk membeli fragment yang tidak berguna. Setelah wanita bercadar mengatakan itu, tidak ada yang mulai menawar. Saya akan menawar 1 juta. Saat itu, sebuah suara terdengar dari kerumunan. Semua orang menoleh ke arah suara itu, kultifator berjubah hijau yang ingin melawan Ding Yu. Su Wan memandang Su Zimo dengan heran juga. Dia tidak menyangka bahwa Su Zimo ingin membeli pecahan harta karun roh yang tampaknya tidak berguna setelah malam hening. Sementara fragment harta karun roh mungkin tidak berguna di tangan orang lain, itu sangat berguna bagi Su Zimo. Orang ini benar-benar ambisius. Dia bahkan ikut serta dalam pelelangan ketika dia akan mati. Betul sekali. Mengapa dia tidak menghabiskan waktu memikirkan bagaimana dia akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup nanti. Banyak pembudidaya menggelengkan kepala dan mengejek. Rekan Daois ini menawar 1 juta. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Wanita berkerudung itu mengamati sekelilingnya dan bertanya dengan keras. 1 juta 10 ribu. Saat itu, Ding Yu berbicara dan tersenyum pada Su Zimo. Mengangkat kepalanya sedikit, matanya dipenuhi dengan provokasi dan ejekan. Dia tidak punya niat untuk mendapatkan fragment harta karun roh itu. Dia hanya menaikkan harga dengan sengaja. Dia tidak menambahkan banyak, hanya 10 ribu. Ekspresi Su Zimo tidak berubah saat dia berkata dengan acuh tak acuh, 3 juta. Suara mendesing. Keributan pecah di kerumunan. Tidak ada yang menyangka bahwa pembudidaya berjubah hijau yang sederhana ini akan mampu menghasilkan 3 juta pil kondensasi esensi. Orang ini hanya Immortal Hitam kelas 5. Bagaimana bisa seorang Immortal Hitam grade 5 memiliki begitu banyak pil esens kondensasi? Terima kasih telah menonton!